Oke selamat datang di channel berfisika.com Insya Allah di channel ini kakak kapawan akan membahas segala hal yang berbau dengan fisika, berfisika Apakah itu materi atau soal-soal Dan yang terlebih utama adalah kakak ingin mengubah paradigma atau mindset Bagi teman-teman semua gitu ya khususnya adek-adek sekolah atau universitas tingkat satu gitu ya Bahwa fisika itu sangat menakjubkan bahwa berfisika itu sangat imajinatif Atau fisika itu memang sangat-sangat very-very excellent gitu Sangat-sangat menakjubkan intinya Jadi kalau kita dengar kata fisika memang di kalangan teman-teman semua atau di kalangan siswa sekolahan Memang konotasinya agak sedikit Negatif mungkin sedikit gitu ya Kenapa negatif? Karena biasanya fisika itu nomor satu mungkin ya Nomor satu pelajaran yang paling tidak disukai Yang paling dibenci gitu Setelah matematika atau sebelum matematika saya kurang tahu Cuman yang saya dengar atau yang saya tangkap dari fenomena-fenomena siswa-siswa sekolahan Yaitu jadi fisika itu pelajaran yang susah ditaklukkan Atau pelajaran yang sangat susah gitu Karena hampir sebagian besar siswa beranggapan bahwa Yang namanya fisika itu adalah rumus Fisika itu adalah berhitung Fisika adalah menyatukan rumus dengan fenomena Nah Tapi sebenarnya fisika itu bukan hal seperti itu Fisika itu bukan meluluk masalah hitungan Jika kalian paham esensi dari fisika itu Kalian bakal bilang Wow, it's very beautiful It's very awesome Seperti itulah Kira-kira kalau kita udah paham banget gitu Dengan fisika Atau kalian bisa bilang Wah fisika ternyata mudah ya Nah kayak gitu-gitu Atau misalkan Wah saya masih gak senang segera Jangan punya fisika Wah inginnya seperti itu Jadi mudah-mudahan Dengan hadirnya channel ini Menumbuh kembangkan minat Ataupun semangat Antusiasme adik-adik semua Khususnya adik-adik Siswa tingkat SMA Maupun perkulian tingkat satu Nah kakak juga nanti akan bahasnya secara detail Sampai ke akar-akarnya gitu ya Jadi kalau pohon Biasanya kan Yang paling kuat itu akar Jadi kalau akarnya gak kecabut Pohon akan tetap pendiri Bahkan tetap tumbuh Ya kalau pohon itu Buahnya dipetik Batangnya dipetik Atau si Ini gak ya Apa Si pohonnya ditumbangkan Tapi akarnya belum Belum ketumbangin Ya tetap pohon bakal Tumbuh lagi Begitupun dengan konsep fisika Jadi kalau konsepnya Udah mengakar Udah kuat sekali Mau apapun bentuk soalnya Mau apapun bentuk pertanyaannya Kalian pasti bisa jawab Karena kalian Sudah punya Akar-akar Nanti kakak juga akan bahas Dunia fisika Yang bersifat makro Dunia yang Tampak gitu ya Yang kelihatan Makro Yang Malahan makronya yang Yang sebenarnya Invisible Kayak misalkan Kesempatannya Mendekati cahaya gitu ya Nanti Ilmunya nanti Berhubungan dengan Relativitas gitu Apakah relatifitas umum Atau relatifitas khusus ya Dan kemudian nanti Kita akan tinjau Dunia yang Mikroskopis Yaitu dunia yang Sangat menajukan ya Yang Muncul Dunia mikroskopis inilah Yang dinamakan Dunia kuantum Nah era dunia kuantum inilah Yang akan Membahas cikal bakal Dengan Nama fisika modern Namun itu ya Nah Dengan adanya fisika modern ini Lahir-lahirlah Abad ke-20 ini Yang sangat besar sekali Yaitu Segala hal Bidang kehidupan Terlebih Misalkan ini Ada yang tonton ini Apa Fasilitas yang ada tonton Melalui handphone Itu kan perangkat Digital Perangkat Android Ataupun internet itu kan Sangat pesatnya Di era sekarang Mungkin untuk Perkenalan channel ini Akan cukupkan Sekian dulu Nanti pembahasan Yang lebih lanjutnya Tentang materi Dan sebagainya Akan akan sampaikan Di channel selanjutnya Jika tayangan ini Bermanfaat Silahkan tetap Stay tune di tayangan Di channel ini Support terus Sampai jumpa Kedepannya Sampai jumpa Da-da Da-da